Sebuah bus pariwisata terbakar di km 60.800 garis miring A tol pandaan arah malang pada minggu 6 Maret 2022 pagi. Informasi yang dihimpun, seluruh penumpang bus pariwisata PO Al Mubarok bernomor polisi K1670EW tersebut selamat dan berhasil dievakuasi saat bus terbakar. Tidak ada korban atau korban nihil. Semua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Hanya beberapa penumpang mengalami shock, kata kasat PJR Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi saat dikonfirmasi. Supir bus Hino Joko Umbaran 53 tahun warga ngasem ke diri menepikan bus tersebut di lajur paling kiri jalan. Para penumpang yang sudah turun menyelamatkan diri kemudian berupaya membantu empat orang kru bus termasuk supir untuk memadamkan korban api. Menggunakan alat pemadam api ringan atau apar yang terdapat di dalam bus. Sayangnya, upaya tersebut tidak dapat membuat kobaran api yang kian mengamuk menjadi padam. Dwi menjelaskan bus terbakar pada pukul 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Bus mulanya berjalan dari lajur 1 dari arah utara ke selatan. Bus membawa 48 penumpang usai rekreasi di Yogyakarta terangnya. Tiba-tiba, supir melihat percikan api dari bagian belakang dari kaca spion depan. Penumpang di belakang juga berteriak-teriak merasa panas karena bagian belakang bus terbakar jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!